Oke saya pasang ini positif ini negatif kalian perhatikan saya naikkan tegangannya memang tegangan tertentu dia akan on sekejap saya naikkan kalian lihat ya kalian lihat berkedik ingat sekali lagi ini yang menemukan bangsa salah satu bangsa negara Jepang sekitar tahun 70-an dan saya mohon maaf literatur tidak saya temukan lagi tapi saya ingat saya pernah membaca Oke lalu kita coba dengan PNP ini NPN Assalamualaikum salam sehat bro saya akan menunjukkan kembali yang biasa dilakukan untuk membuat flasher stroo seperti pesawat seperti ini rangkaiannya Oke transistor yang saya gunakan kalian lihat Oke kalian lihat transistornya tipenya BC547 kalian lihat terbaca dan perhatikan basis tidak digunakan ini kolektor dapat anoda atau daga ground kemudian emitter positif kapasitor dan resistor 4K7 oke saya gambar saja Oke saya gambar rangkaiannya seperti ini jadi ini kolektor ini kolektor mendapat dioda ground kemudian resistor di sini saya menggunakan 4K7 kemudian di sini kapasitor di sini saya menggunakan 220 mikrofarad 25 volt oke ini VCC ini saya buat karena ada yang bertanya jadi basis tidak digunakan emitter kolektor kolektor dan ini basis ada yang bertanya apakah berlaku untuk transistor PNP dan saya jawab tidak berlaku dan sudah saya coba memang tidak bisa jadi seakan saya coba ini yang menggunakan PNP nanti kita buktikan bahwa berjalan tapi tidak bisa jadi kejadian ini ditemukan oleh kebangsaan warga negara Jepang tahun 70-an saya lupa literatura saya cari lagi tidak ketemu tapi yang menemukan orang Jepang jadi orang Jepang itu menemukan bahwa pada tegangan tertentu maka tegangan EC akan tembus secara sekejap mengakibatkan LED menyala dan ini terjadi hanya sekejap pada saat LED menyala ini terjadi pengosongan kapasitor ke ground ini positif oke kemudian yang ditanyakan oleh beberapa orang apakah bisa untuk jenis ini transistornya NPN yang ditanyakan transistor PNP apakah bisa oke saya gambar mungkin saya salah kalau saya salah saya mohon maaf tapi saya buat seperti ini dengan menggunakan transistor PNP LED nya saya pasang disini resistornya disini dan ini VCC kemudian kapasitornya saya pasang disini positif kemudian ini negatif atau ground seperti ini tapi transistornya PNP oke semuanya sama ini 220 juga saya coba aja jadi ini transistor PNP kemudian ini NPN kita lihat dahulu tipe transistornya benar-benar terlihat terbaca saya menggunakan BC 557 terbaca bro ya BC 557 oke kita buktikan oke saya pasang ini positif ini negatif ini negatif kalian perhatikan saya naikkan tegangannya memang tegangan tertentu dia akan on sekejap saya naikkan kalian lihat ya kalian lihat berkedip ingat sekali lagi ini yang menemukan bang salah satu bangsa negara Jepang sekitar tahun 70-an dan saya mohon maaf literatur tidak saya temukan lagi tapi saya ingat saya pernah membaca oke lalu kita coba dengan PNP ini NPN seperti ini gambaran ini positif ini negatif ini kapasitornya saya pasang positif kemudian negatifnya kalian lihat saya kecilkan dahulu tegangannya lihat dia bisa menyala tapi tidak kedip artinya tidak bisa jadi sekalinya tembus tetap tembus antara tegangan VCE nya oke saya nyalakan saya naikkan kalian lihat kalau dia tidak tembus tidak menyala kalian lihat mulai menyala nah hampir sama tegangan sekitar 14V tapi dia tidak sekejap tembus terus khusus PNP jadi dia bisa tembus tapi tidak sekejap oke saya coba lagi di NPN ini positif kalian lihat dia langsung kedip nanti oke kalau ini sekejap oke saya buktikan kalau tegangannya kecil juga tidak bisa akan saya turunkan tegangannya tidak bisa oke bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati